Oke, makasih, bersyukur pertama. Siap. Oke, makasih. Matur Nambah Nuhun. Berhenti, Sando. Oke. Eh, ya itulah pertanyaan dari Mak-Mak. Bagaimanapun kan saya sudah berjanji bahwa saya itu akan mengangkat siapapun. Saya tidak peduli siapapun. Jadi saya itu orangnya, siapapun yang telpon saya itu nggak ada masalah. Selagi saya bisa sekali, selagi saya mampu untuk menjawabnya. Sopo es yang telpon walaupun nggak masuk di akal dan logika, Wes. Sekarap. Sengatim, Bambung. Halo? Halo, selamat sore. Selamat sore, ada yang bisa dibantu? Ini misi ini ya? Saya sendiri mbak, ada yang bisa dibantu? Iya, tapi saya mau tanya. Kan saya itu di rumah. Masih kan belum ada satu bulan ya. Terus? Terus pengen nautis. Terus? Kalau seumpamanya cari majikan lagi itu apa bisa? Tadi tanya gitu. Kamu ikh Hongkong? Iya. Majikan yang dulu berapa lama? Dua tahun. Terus ini kenapa satu bulan pingin nge-break? Majikanku itu pengantaran orangnya itu perfect ya. Apa-apa itu... Maaf, suaranya balik ke sini. Tidak apa-apa. Terus? Kan dia itu orangnya perfect ya. Terus apa-apa itu harus sempurna lah. Kayak menghafalkan sesuatu. Misalnya kayak mainan. Mainan kan berbunuh banyak kan. Anaknya itu mainannya berbunuh banyak. Terus dia taruh di box-box gitu kan. Dia bilang sama kayak... Ini udah tak sendiri-sendirikan. Kayak... Misalnya... Apa... Gak tau aku ya. Dijelis-jeliskan gitu loh. Kamu... Kamu... Anu... Jangan sampe... Gauke... Naruhnya tuh sembarangan gitu loh. Jadi aku tuh harus hafal... Harus hafal... Ini tuh taruh di box mana-box mana gitu loh. Gak cuma itu misalnya... Banyak yang harus dihafalkan di rumah itu. Orangnya ke... Orangnya ke... Super duper bersih. Ya gak apa-apa sih. Aku gak masalah kayak... Kayak bersihan gitu gak apa-apa. Aku tuh yang jadi beban tuh... Menghafalkan sesuatunya tuh... Berat lah. Terus... Sering lupa tuh aku misalnya. Kalau aku lupa dia tuh... Marah-marah. Marah ini gak cuma... Cuma loh. Benteng-benteng-benteng. Pernah... Kalau dia itu udah... Udah marah. Sekali gitu ya sama saya. Seharian tuh marah terus. Terus ada aja yang... Kesalahan. Kayak nyari kesalahan gitu. Itu salah saya gitu loh mes. Ya maaf aku gak... Gak rada-rada ya. Ini penyataannya seperti itu. Seumumanya... Dada itu... Manggil anaknya. Tadi kan gitu. Tadi ini baru aja dari kejadian tadi. Dada kan manggil anaknya. Di... Apa? Itu loh burung itu kan... Anu tuh. Kayak gatel tuh. Di... Dioles anu apa enggak. Tanya. Tapi kan aku sama anaknya gak denger. Saatnya kan kita berdua itu nyanyi. Tidak lagi nyanyi. Nah... Bapak itu langsung keplok-keplok tangan. Gitu. Anu... Kan dengar marah. Ditanya lor. Marah-marah. Benteng-benteng. Itu loh mes. Saya tuh disini kayak tertekan. Ya Allah. Sampai... Tiap hari ini nangis. Nah, mis. Sambil kita kerja. Sambil nangis. Sambil tak sholawati. Setiap hari tak sholawati. Sambil kerja. Sambil nangis. Kan masih belum satu bulan, mbak. Emangnya kalau kita doakan... Dalam jangka waktu seminggu, dua minggu... Orang akan luluh. Kan doa juga butuh waktu dan proses. Iya, ini baru dua minggu. Lah iya baru dua minggu. Kamu ngarepin majikan nurut sama kamu. Manut. Ya enggak dong. Ya butuh waktu. Kan masih dua minggu sayang. Emangnya jaminan kalau ganti majikan... Kamu pasti majikannya baik juga. Kan enggak juga. Bener enggak? Kan ini yang kamu harapkan jaga anak satu kan. Punya kamar sendiri kan. Bener enggak? Kan kamu cari majikannya... Jaga anak satu punya kamar sendiri. Libur hari minggu. Bener enggak? Tapi aku belum libur misalnya. Ngerti? Tapi kan itu kan yang waktu interview yang kamu cari kan. Enggak. Enggak ya. Tuhan sudah kasih itu. Tuhan sudah kasih apa yang kamu mau. Gajinya kan enggak standar tau gajimu. Standar. Iya. 48-70. 48-70. Tapi kan waktu interview kamu maunya yang ini kan. Kamu dikasih yang lain enggak mau kan. Kamu kan maunya punya kamar sendiri. Jaga anak satu aja. Dan bukan bayi. Ya segera itu minta yang ada kamar lho mbak. Terus enggak dapet-dapet ya wis. Seadanya. Bukan seadanya. Kamu minta yang ada kamar lho mbak. Terima kasih. Sampai jumpa.